Banyak yang komen kenapa konsernya indoor gak di outdoor aja Oke jadi ini sih opini gue pribadi ya sebagai penonton biasa dan hanya penikmat Kayaknya ya mungkin pihak si promotor atau mungkin pihak BMTHnya sendiri Itu ngejer efek visual dan membutuhkan ruangan yang gelap Karena harus kita akuin ya efek visualnya itu keren parah Gak tau kan kalau misalkan konsernya diadain di outdoor bisa bakalan dapet experience sekeren itu atau enggak gitu kan Masalahnya karena yang gue liat-liat juga di venue itu bener-bener totally gelap Didukung mungkin dengan cat temboknya hitam Venue yang seperti itu mungkinnya yang diharapkan Karena kalau kalian ngikutin konser-konser BMTH sebelum di Jakarta ini memang sebagian besar itu indoor Mau yang di Tokyo Nah disini gue juga kecewaannya itu Harusnya kalau misalkan konsepnya harus banget seperti itu Dan tau ridersnya BMTHnya mungkin seperti apa Cari venue indoor yang lebih oke lagi gak sih? Dari segi keamanannya minimal bener sih ada yang komen di video saya sebelumnya Kalau mau di indoor maksimal lantai 1 lah Jangan di lantai 2 kayak kemarin sih Karena memang si Olivernya ini juga udah klatifikasi ya guys di akun official Bring me the horizonnya Kalau masalahnya itu bener apa yang gue rasain juga yaitu Kondisi venue stage yang goyang parah Dari concern dari kru kita Dan beberapa kru lokal yang bergabung, 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 dan banyak venue itu strukturnya tidak suara Jadi ternyata bukan gue juga ya yang ngerasain lantainya geter, panggungnya geter ternyata si Olivernya sendiri dan bandnya ngerasain bahwa di stage dia Manggung itu goyang parah sampai monitornya goyang parah terus speakernya juga goyang parah Nah dia khawatir terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi Misalkan rubuh Makanya dia setelah 1 jam break itu memutuskan untuk diberhentikan Pokoknya kalian bisa, udah banyak lah pokoknya video klarifikasi si Olivernya ya di beberapa media gitu Kalian bisa cari sendiri Padahal sayang banget guys efek visualnya kita harus akui dan setuju efek visualnya keren parah ya Jadi memang kayaknya membutuhkan ruang yang sangat gelap banget Karena pas di awal ya sebelum mereka datang apa Sebelum mereka naik panggung itu ada kali 10 menitan Apa sayang? Ada kali itu 10 menitan sebelum mereka naik panggung Gue ngerasa kayak diliatin 2 mata yang gede banget ya Dengan tulisan post human Terus matanya merah Ada tetes-tetesan darah Terus ditambah ambience-ambience gemericik hujan yang sangat intens gitu kan Ditambah ambience-ambience musik yang dark Sound-sound yang dark Wah itu udah ngerasa berinding gitu guys Sambut dengan AI yang menganounce Ya mengucapkan happy enjoy the show Terus abis itu setelah AI Sambut dengan lighting yang ungu Dan intro can you feel my heart Kembali ada convert p Wah makanya disitu orang-orang langsung excited Langsung loncat tuh semuanya Ribuan orang yang ada disana loncat pas e-tron mulai Terus abis itu Terus abis itu Belum lagi pas par side-e Visualnya keren banget Terus yang paling epic itu pas shadow Moses Itu epic banget ketika Olivernya naik ke stage paling tinggi Terus di belakangnya muncul logo yang paling ikonik di album Sempiternal itu Dengan CO2 yang langsung nyemur Boom disitu pokoknya keren parah lah Terus abis itu Terus... Makanya yang bikin ngenes dan bikin kecewa banget ketika konser dihentikan itu Kita gak ngerasain gimana bakal sekeren apa nanti pas closing gitu kan di lagu Tron Karena ketika apalagi ketika saya lihat di song list kertasnya itu kan Bakalan ada pertunjukan fire terus converti ada lagi terus CO2 Wah udahlah gak kebayang makanya mungkin kekecewaan orang itu justru gak klimaks ketika kita nonton Makanya beberapa orang mungkin responnya beda-beda ya Ada yang gak bisa nahan amarah ada yang mengeluarkan kata-kata pokoknya kebun binatang apapun itu Kata-kata kasar yang pernah kalian denger ada pada saat konser resmi dihentikan Jadi mungkin itu ya opini pribadi gue kenapa konser Bring Me Do Horizon gak di outdoor dan di indoor ya Mungkin kalau kalian ada punya opini pribadi boleh di share di kolom komentar oke thank you Terima kasih